Bapak-Ibu, di sini apakah sudah punya kanva? Ini ada contoh modul ajar ya, Bapak-Ibu. Kita akan buat modul ajar yang seperti ini, yang sudah pernah saya buat, mungkin pernah saya share. Oke, baik Bapak-Ibu, sebelumnya, sebelum kita buat modul ajar ini, saya mau menyampaikan dulu bahwa tidak ada ketentuan yang mutlak, desainnya, baik desainnya maupun formatnya. Jadi, formatnya tadi, seperti tadi, komponennya ada, itu sudah bisa Bapak-Ibu ya, nggak harus yang bagus seperti ini. Aduh, kok tambah ribet ya, gitu. Nanti, gitu. Nah, tapi nanti akan saya ajarkan gimana biar cepat, gitu ya. Bahkan hanya menggunakan HP, Bapak-Ibu. Saya biasanya ngedit itu menggunakan HP, gitu. Jadi, bisa sambil rebahan, gitu, bikin modul ajar, gitu ya. Nah, kemudian, yang pertama kali ketika kita mau membuat modul ajar, itu dulu itu kan ketika membuat RPP, ya, zaman dulu, seingat saya, sepengalaman saya, itu kita disuruh untuk membuat yang sudah jadi. Sudah satu tahun, sudah di, apa namanya, dijilip tebal segini, gitu. Nggak tahu itu hasil sendiri, apa copy paste, atau tinggal ganti nama aja, gitu ya. Nah, kemudian, hal tersebut tidak, apa, apa namanya, tidak bermakna, gitu kan, tidak bermakna. Kenapa? Karena, ya, sudah, hanya membuat saja, tapi tidak ada gunanya, karena tidak dipraktekan, gitu. Padahal, fungsinya modul ajar itu adalah untuk persiapan kita sebelum kita mengajar, gitu. Nah, selain itu, Ya, selain itu, ketika kita mau membuat modul ajar, itu kita membuatnya, ketika kita mau membuat modul ajar, itu biasanya kan kita belum tahu itu karakteristik anak murid kita gimana, kemudian, kemudian apa saja yang harus kita siapkan, itu kan, apa ya, udahlah muridnya belum datang, tapi, apa namanya, kita sudah buat modul ajar, gitu. Nah, ini saya coba bikin, ya, Bapak-Ibu, ya. Mungkin saya contohkan dulu beberapa modul ajar saya, yang sudah saya buat. Nah, ini ada, ya, mungkin nanti bisa di-share, ya, template-nya. Nah, ini ada modul ajar saya, Bapak-Ibu bisa terlihat, ya, di layar, ya. Bisa terlihat, ya. Nah, ini caranya gimana bikin seperti ini, ya. Jadi, di Canva, saya menggunakannya, menggunakan Canva, ya, Bapak-Ibu, ya. Ya, kemudian, ini ada judulnya, terus, ini ada informasi umum, ya, sama, kelihatan, nah, ini, kemudian, ini ada identitas penulis. Nah, ini saya menggunakan elemen yang ada di sini, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dulu, ya, modul ajarnya seperti apa. Nah, nanti kita coba praktik bersama-sama. Ini ada sarana dan prasarana, kemudian modelnya pembelajaran, profil pelajar Pancasila, target peserta didik. Nah, ini ada komponen inti, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada indikator tujuan, kemudian ada pemahaman bermakna, dan ada pertanyaan pemantik, materi, alat dan bahan. Nah, ini ada kegiatan pembelajarannya. Nah, seperti ini, ya, Bapak-Ibu. Mungkin agak kok ribet banget, gitu, ya. Kemudian, ini ada refleksi, remedial pengayaan, dan juga bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka. Nah, nanti ada lampiran-lampirannya. Sebentar ya, Bapak-Ibu, ya. Boleh saya cedah sebentar? Ya, sebentar saja. Sebentar. Ya, baik, Bapak-Ibu. Nah, ini di Canva itu ada namanya Canva Assistant. Jadi, ada Magic Writer, gitu. Nah, kita coba satu, ya. Ini, kita coba satu, tadi, menggunakan Canva Assistant, ya. Jadi, kita bisa menggunakan ini. Ya, oke. Nah, next. Sebentar. Oke, ini... Nah, nanti kita coba bersama-sama, ya, Bapak-Ibu. Saya tunjukkan dulu beberapa contoh modul ajar yang sudah saya gunakan. Nah, ini ada yang model seperti ini. Ya, ada yang bentuknya seperti CV, ya. Memang karena saya ambil template-nya juga dari CV, gitu, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini ada capaian pembelajarannya. Seperti ini ada tujuan pembelajarannya. Karakter... Ini indikator tujuan, ya, Bapak-Ibu. Kemudian ada pemahaman bermakna, dan lain sebagainya. Nah, oke. Coba, Bapak-Ibu, kita sama-sama buat dari awal, ya, mungkin, ya. Dari awal, gimana cara buatnya, gitu. Oke, saya coba tutorial, ya, ini. Pertama, saya mungkin akan lihat yang... Di sini, ya, Bapak-Ibu, kita cari resume. Misalnya, saya pengen desainnya kayak resume. Seperti CV tadi, gitu. Nah, di sini nanti akan ada, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini kan banyak. Nah, kita tinggal pilih saja salah satu. Nah, misalkan seperti ini tadi, ya. Seperti ini. Jadi, saya pakai yang ini. Kita coba. Ini kita pakai. Di sini. Nah, di sini kita bisa mengganti, ya. Ini kita delete. Nah, nanti bisa kita ganti dengan gambar yang lain, gitu. Misalkan, dengan gambar anggap ini, ya. Saya taruh di sini, gitu. Nah, tinggal kita edit saja. Kita tulis modul ajar. Nah, Bapak-Ibu, bisa hanya membuat satu kali template. Nanti bisa digunakan berulang-ulang, gitu. Tinggal di duplikat saja. Nah, ini kan ada... Oke. Nah, jadi seperti ini, ya, Bapak-Ibu. Misalkan, kita kasih judul kita kasih judul modul ajar misalkan berpetualang di dunia sains. Misalkan seperti ini, ya, Bapak-Ibu, ya. Oke. Nah, ini nanti kita bisa langsung edit saja. Ini misalkan nggak perlu dihapus, gitu. Nah, ini tadi kita tulis informasi umum, gitu. Setelah sesi ini, mungkin saya akan bagikan, ya, Bapak-Ibu. Template yang mungkin sudah jadi dan Bapak-Ibu bisa bisa kembangkan sendiri, ya. Jadi, tidak harus sama persis se-kreatif Bapak-Ibu sendiri tidak harus sama seperti ini. Nah, karena saya nggak suka warna hitam maka saya coba pakai warna kuning, misalnya. Nggak kelihatan. Misalkan warna hijau. Atau misalkan ya, ini coba, ya. Atau kita cari warna yang lebih lebih natural. Seperti ini. Contoh, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini kita bisa tulis saja nama, gitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Nama-nama kita. Kemudian yang ada di modul ajar sebelumnya yang sudah kita buat, ya, komponen-komponennya. Nah, ini kita bisa copy, ya, Bapak-Ibu, ya. Ini bisa saya copy. Kemudian saya masukkan di sini. Gitu. Ini saya hapus dulu. Eh, bentar. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita bisa kita hapus dulu. Atau bisa langsung kita edit di sini, ya. Tadi nama, segala macamnya bisa kita tuliskan di sini, di template-nya, ya, Bapak-Ibu, ya. Oke. Nah, ini sudah saya buat. Nah, ini kita taruh di sini saja. Nah, untuk yang lainnya nanti bisa kita isi sendiri, gitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Lalu, misalkan ini kita buat capaian. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran, kan, ini tadi dapat dari kemedikbud, ya, Bapak-Ibu, ya. Misalkan contohnya ini tadi. misalkan peserta didik melakukan nah, ini capaian pembelajarannya. Nah, kita copy saja, ya, Bapak-Ibu, ya. Dari CP yang sudah ada dari pemerintah. Nah, tinggal kita letakkan di sini. Nah, ini kita hapus. Yang tidak perlu kita bisa kita hapus. Nah, ini. Kalau kita sudah punya ini, template-nya, maka nanti tidak perlu bikin dari awal. Jadi, cukup satu kali saja, Bapak-Ibu. Cukup apa namanya gimana ya? Dimingirkan. Nah, ini bisa kita atur sendiri, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, capaian pembelajarannya dan sebagainya. Nanti kita bisa isi dengan komponen-komponen yang lainnya. Nah, di sini saya mau coba untuk bantuan dari AI, ya, Bapak-Ibu, ya. Misalkan ini kita mau bikin Nah, ini kita bisa copy, ya, Bapak-Ibu. Terus kita tambahkan lagi langkah pembelajaran atau, ya, coba kita bikin langkah pembelajaran. Oke, di sini nah, kita coba pakai ini Magic Proy Magic Oke dan ini hanya untuk guru, ya. Kalau anak-anak kayaknya nggak bisa. Sebentar. Nah, ini buatkan kita bisa ketik Bapak-Ibu buatkan langkah pembelajaran materi misalkan pengukuran kelas 7 SMP, gitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini sedang dibuatkan. Nah, ini sudah jadi, Bapak-Ibu. Nanti tinggal kita taruh aja di sini. Nah, ini ya. Jadi, bisa bisa kita letakkan. Ya, ini kita hapus-hapus dulu, ya, Bapak-Ibu. Karena tadi kita pakai template yang sudah tersedia dari Canva. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, ini sudah. Nah, tapi Bapak-Ibu, ini kan langkahnya itu masih belum apa ya, menurut saya ini langkahnya masih hapus, gitu, ya. Nanti saya mau hapus dulu. Nah, ini ya, Bapak-Ibu. Awali dengan pengukuran pengukuran alat ukur, berikan contoh pengukuran yang relevan, ajarkan cara mengukur alat-alat latih siswa mengukur secara akurat dengan menggunakan teknik yang benar, berikan latihan soal. Nah, ini kan apa ya, masih kaku ya. Jadi, nanti magic writer-nya bisa kita lebih rizikkan lagi ya, Bapak-Ibu, kalau misalkan kita mau membuat yang secara detail, gitu. Misalkan buat membuatkan lembar kerja, lembar kerja atau worksheet, misalkan buatkan aktivitas peserta didik untuk kegiatan pengukuran pada SMP kelas 7, misal ya, Bapak-Ibu ya. Nah, ini ini sudah di ini ya, Bapak-Ibu ya. sudah ada ini. Kita tinggal nanti tambahkan baru ya. Nah, nanti ini bisa kita taruh di halaman baru di sini. Nah, ini mengukur panjang dan lebar ruangan. Nah, ini ada ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, nanti kita bisa buat LKPD-nya. Seperti ini, mengukur volume air, mengukur suhu, gitu. Nah, ada cara, nanti akan saya beritahu juga, cara membuat LKPD, ya, atau di mana kita bisa menggunakan membuat LKPD yang praktis juga. Seperti itu ya, Bapak-Ibu. Jadi, di kanva ini juga sudah ada. Misalkan kita mau bikin soal, soalnya juga sudah bisa ya. Buatkan soal asesmen awal tentang materi pengukuran. Jadi, tinggal tunggu. Nah, namanya juga ini AI ya, Bapak-Ibu ya. Namanya ini juga artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kadang juga sesuai, tapi kadang juga bisa jadi tidak sesuai. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan banyak sumber, sehingga tidak hanya terpaku pada satu sumber saja. Nah, ini coba kita, oh ya, karena saya tidak bisa itu di open AI ya, di chat GPT-nya tidak bisa. Ini masih loading. Bapak-Ibu nanti bisa buka sendiri ya. Jadi, ada namanya chat GPT, tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian bisa menggunakan Canva Writer, ini asisten, kemudian bisa juga menggunakan apa namanya, tadi yang, apa ya, tadi saya agak lupa tadi. Ini ya, Bapak-Ibu ya, untuk membantu kita. Scamly.app, ini langsung ini Bapak-Ibu. Jadi, ketika kita sudah sign in, itu bisa langsung memasukkan apa namanya, materi apa, terus kemudian kelas berapa, usianya berapa, langsung-langsung dibuatkan dan itu sudah lengkap, tinggal di-download aja. Nah, tapi kan kita sama aja nanti ya, sama aja kayak sebelum-sebelumnya, copy pasti, nggak buat sendiri gitu ya. Jadi, gimana biar bisa membuat modul ajar itu yang sesuai kebutuhan, nah, maka dari itu kita harus melakukan yang namanya assessment awal dulu, Bapak-Ibu ya, assessment awal atau dulu yang disebut assessment diagnostik gitu ya, tentang sebelum kita membuat modul ajar atau sebelum kita merancang pembelajaran kita gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan, nah, biasanya saya membuat assessment awal itu ada non-kognitif sama ada kognitif gitu. Jadi, assessment awal yang kognitif kita bisa kasih soal-soal gitu. Nah, Bapak-Ibu juga tenang aja gitu. Kita bisa pakai kuisis ya, Bapak-Ibu ya, atau misalkan kahut dan lain sebagainya. Puisis. Nah, di puisis ini juga ada AI-nya juga, jadi bikin soalnya tinggal berapa detik gitu sudah dibuatkan gitu. Terus, bisa kita tanyain juga anak-anak tentang assessment non-kognitif, jadi, tentang gaya belajarnya seperti apa, kemudian apa saja yang mereka sukai, cara belajar mereka bagaimana. Nah, itu assessment non-kognitif, Bapak-Ibu, supaya nanti kita bisa merancang pembelajaran di modul ajar kita itu juga ada kegiatan berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Jadi, itu yang membedakan apa ya, yang dulu, yang kurikulum dulu sama yang mungkin sekarang. Jadi, kita bisa berkreasi gitu, di situ. Bapak itu, Bapak-Ibu, boleh melihat contoh modul ajar dari guru-guru lain, tapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik gitu. Jadi, misalkan yang saya buat seperti ini, jadi jangan langsung peluk gitu, tinggal diganti namanya gitu. Jangan ya Bapak-Ibu, jadi, itu nanti nggak bermakna gitu. Tapi, kita bisa mengkolaborasikan gitu ya. Jadi, banyak sumber, kemudian kita rancang sendiri, seperti itu. Oh ya, karena mungkin nggak bisa buat buka yang lainnya ya. Harus buka ini aja ya. Oke, next aja nanti. Jadi, ada puisis Bapak-Ibu, kemudian ada kalau Bapak-Ibu nggak sempat bikin lembar kerja, Bapak-Ibu tinggal buka di live worksheet. Nah, ya, jadi, tadi yang ribet itu nggak Bapak-Ibu ya. Sekarang itu sudah canggih ya, sudah banyak sekali, tinggal kita ini aja, ya, misalkan. Oke, nah, ini ada banyak sekali ya Bapak-Ibu. Bisa kelihatan nggak di layar? Oh, kelihatan ya. Oke, jadi, saya tuh kadang-kadang juga nggak sempat gitu, bikin LKPD gitu, nggak sempat. Tapi, saya lihat lagi juga dari sini. Misalkan, saya mau mengajar klasifikasi makhluk hidup. Itu ya Bapak-Ibu ya. Nah, saya tinggal searching aja ini LKPD-nya. Nah, nanti udah banyak ini Bapak-Ibu ya. Jadi, bisa Bapak-Ibu gunakan juga gitu. Dan, bisa di, apa namanya, di, 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 sesuaikan gitu. Ya, jadi, nah, ini sudah ada banyak Bapak-Ibu ya LKPD. Interaktif Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalkan murid Bapak-Ibu itu bisa pegang HP ya, misalkan di sekolahnya ada laptop, ada HP. Nah, ini praktis banget Bapak-Ibu. Jadi, bisa langsung, nilainya itu langsung keluar gitu. Bisa langsung ter-upload di guru gitu. Nah, ini banyak sekali ya. Contoh-contohnya ada KTK juga. Nah, ini ada. Nah, ini banyak. Bagus-bagus juga Bapak-Ibu. Saya juga biasanya ambil kan. Misalkan, aduh, belum sempat bikin LKPD gitu. Jadi, saya biasanya searching di sini. Gitu ya. Jadi, tidak perlu, Bapak-Ibu tidak perlu merasa lagi, aduh, ribet banget sih. Enggak. Justru, lebih mudah sekarang kita. Banyak sekali sumber-sumber. Nah, di kanva sendiri itu biasanya saya juga membuat LKPD itu juga dari kanva ya, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu bisa searching aja. Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini juga ada gitu. maaf ya, ini template. Nah, di sini. Ada ya. Nah, ini ada lembar kerja. Nah, nanti bisa disesuaikan. Misalkan, lembar kerja IPA gitu ya. Nah, karena saya ngajar IPA, Bapak-Ibu, nanti mungkin materi, pelajaran lain bisa disesuaikan. Nah, ini sudah ada, ini ada matematika juga. Nah, ini ada seperti ini, ya Bapak-Ibu ya. Jadi, biasanya saya juga ambilnya dari sini gitu. Dan saya rancang sendiri sesuai dengan yang kebutuhan anak-anak. Nah, ini ada yang bahasa Inggris, Bapak-Ibu. Oh ya, kalau bahasa Inggris ini gimana? Bisa nggak di bahasa Indonesia kan? Bisa. Oke, saya ajarin caranya ya. Apakah saya ngajarnya terlalu cepat ya, Bapak-Ibu ya? Gerogi di seluruh Indonesia. Oke, Bapak-Ibu, ini kan bahasa Inggris ya. Nah, saya biasanya juga kadang ngajar kelas, ngajar kelas internasional juga. Jadi, kadang bikin dua worksheat. Nah, tapi, sekarang sudah ada terjemahan secara langsung, Bapak-Ibu. Jadi, di Canva itu kan bahasa Inggris. Kita tinggal translate aja. Ini ada translate ya, Bapak-Ibu ya. Nah, mana nih yang mau kita translatekan? kita mau translate bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, ini, bahasa Indonesia. Kemudian, page satu. Oke, tinggal translate. Oke, tinggal kita tunggu, Bapak-Ibu. Jadilah perubahan negara. Nah, ini memang agak aneh ya. Kita itu aja, perubahan wujud. Nah, ini udah jadi bahasa Indonesia. Jadi, saya bikin satu aja worksheet-nya, tapi bisa dua bahasa. Karena saya biasanya selain mengajar di kelas reguler, saya juga mengajar di kelas internasional. Nah, itu kan kadang kalau mau membahasnya Inggris kan, kan susah. Nah, bisa kita translate-kan. Sudah jadi, tinggal kita download saja. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Oke, tadi ya, mungkin bisa dicatat ya, puisi itu sebenarnya sudah familiar. Mungkin banyak juga yang sudah tahu, gitu. Jadi, bisa dipraktikan. Nah, ini juga bagus ya, Bapak-Ibu ya. Dari semua mapel, insya Allah ada bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, ini juga bisa kita download aja. Tinggal download file to PDF, gitu. Jadi, bisa kita print, Bapak-Ibu. Sudah jadi. Ini punya, apa namanya? Punya guru-guru yang berbagi, gitu. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, ini kuisis, tapi kayaknya sepertinya tidak bisa ya. Tidak bisa buka ini sama OpenAI-nya. Saya tidak tahu kenapa ini tidak bisa terbuka, seperti itu. Nah, mungkin saya sharing pengalaman dulu ya, Bapak-Ibu ya. Gimana sih biar kita tuh bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna, yang kreatif, gitu. Gimana caranya? Nah, selain tadi sudah melakukan assessment awal, Bapak-Ibu ya, saya mengidentifikasi assessment awal berdasarkan kognitif dan non-kognitif tadi. Juga berdasarkan gak belajar, kemudian yang disukain anak-anak itu apa, kemudian level pengetahuan, pemahaman anak-anak ini sampai mana, seperti itu. Nah, biasanya aktivitas yang saya terapkan, itu adalah saya awali dengan ini, kegiatan untuk pertanyaan pemantik ini, Bapak-Ibu. jadi pertanyaan pemantik itu sangat penting, sangat penting di awal pembelajaran, gitu. Nah, itu dulu di kurikulum 2013, mungkin masuk di kegiatan pendahuluan yang motivasi dan apersepsi, ya. Jadi, biasanya saya bawa benda atau alat-alat atau sesuatu yang membuat anak-anak itu penasaran, gitu. misalkan ketika saya mau mengajarkan tentang pengukuran, gitu ya, Bapak-Ibu, ya. Atau misalkan saya mau mengajarkan tentang masa jenis, gitu. Kan masa jenis itu kan apa sih konsep yang masih susah, gitu ya. Nah, itu saya pernah bawa minuman, Bapak-Ibu. Saya pernah bawa minuman ke kelas, tapi minumannya itu Bapak-Ibu tahu mungkin minuman kekinian, gitu. Jadi, ada dua lapisan, gitu. Ada dua lapisan, gitu. Nah, kemudian anak-anak saya meminta untuk mengamati, mengamati, terus, gimana apa yang kalian amati, gitu. Oh, iya, ini warnanya berbeda, kemudian, iya, kok bisa tidak mencampur, ya, gitu. Nah, nanti pertanyaan pemantik ini beda dengan pertanyaan biasa, gitu, Bapak-Ibu. Jadi, pertanyaan pemantik ini pertanyaan yang apa ya, bisa nanti diturunkan di pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, seperti itu. Misalkan, bagaimana, gitu, mengapa, bisa berbeda, gitu. Nah, dari situ nanti anak-anak, oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, dari situ nanti kita akan coba teliti, gitu. Kita coba cari tahu, ya, gitu. Misalkan, waktu itu saya pas mengajar gaya, gitu, hukum nyeton. Nah, saya tampilkan tidak harus produk, barang, atau tidak harus ini ya, Bapak Ibu, ya, tidak harus benda. Tapi, waktu itu saya bisa juga menggunakan artikel. Nah, waktu itu kan pernah terjadi kecelakaan artis ternama, gitu, bersama suaminya, gitu. Nah, saya beri anak-anak artikel, gitu, saya tampilkan, dan saya beri, apa namanya, seperti artikelnya, itu saya print, gitu ya. Nah, dari situ anak-anak saya suruh baca dulu, gitu. Nah, kemudian saya suruh, kira-kira, kenapa ya, kok bisa sampai terseret, gitu, terpental sejauh itu, gitu. Nah, itu nanti baru dikaitkan di konsep gaya, konsep hukum nyeton, gitu. Kemudian, waktu itu saya pernah mengajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, mungkin kalau di ada follower saya, mungkin tahu ya, saya bawa ayam, gitu. Saya bawa satu ayam, sama satunya itu, robot, gitu kan, bapak ibu, robot apa, ayam bohongan, gitu, ayam mainan, gitu. Mirip sekali, gitu. Nah, dari situ nanti akan muncul pertanyaan. Jadi, kita munculkan dulu rasa ingin tahu dari murid-murid kita, gitu. Jadi, pertanyaan pemantik ini. Nah, pemahaman bermakna, itu setelah mereka, mereka belajar ini, itu nanti manfaatnya apa sih, gitu. Jadi, kebermaknaannya itu apa, gitu. Nah, di IPA itu ada materi pengukuran, ya, pengukuran. Kalau di zaman saya dulu sekolah, mungkin dulu di 2013, ya, ketika ujian nasional, itu pasti ada salah satu soal jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, tapi, kita nggak pernah kan pakai yang namanya jangka sorong sama mikrometer skrup, gitu. sehingga saya lebih pemahaman bermaknanya itu mengaplikasikan pengukuran yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan, menggunakan termometer, kemudian menggunakan masa, mengukur masa, menggunakan raca, menggunakan penggaris, gitu. Nah, waktu itu juga saya ajak anak-anak untuk aktivitasnya itu berburu harta karun, gitu. Jadi, anak-anak sambil mengukur, di situ harus menemukan, apa namanya, ada banyak petunjuk-petunjuk, gitu. Nah, mereka harus menemukan petunjuk-petunjuk itu supaya nanti bisa menemukan clue di mana harta karun itu, sambil melakukan pengukuran, gitu. Jadi, saya tempelkan sticky notes, gitu, saya taruh di beberapa tempat, gitu, dan itu ada petunjuknya di situ. Dan mereka bisa melakukan pengukuran. Nah, di situ kita juga bisa melakukan, asesmen formatif, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, kita bisa langsung menilai, oh, benar nggak caranya mengukur. Tuh, jadi kita bisa langsung melakukan asesmen formatif, gitu. Nah, itu lebih bermanfaat. Seperti tadi, ketika saya membawa es, itu kan juga mereka melakukan pengukuran. Asesmen sumatifnya, waktu itu saya malah mengadakan lomba masak, gitu. Lomba masak membuat minuman dan makanan, waktu itu kue, gitu. Nah, gimana caranya tahu menangnya? Berarti yang ukurannya pas, yang rasanya pas, nah, berarti itu ukurannya udah benar, gitu. Jadi, langsung bermakna, gitu, ya, Bapak-Ibu. Dan itu ternyata diterapkan di P5 kewirausahaan. Nah, sehingga, tidak hanya teori saja, tapi ada maknanya, seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, ini ada materi pembelajaran, alat dan bahan, kemudian ada kegiatan berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi, kemudian ini kegiatan-kegiatannya, seperti tadi ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, kegiatan-kegiatannya, kita bisa cari dari berbagai sumber, ya. Karena OpenAI-nya nggak bisa dibuka, sehingga saya nggak bisa mencontohkan, sama apa tadi yang dari AI lainnya. Jadi, mungkin Bapak-Ibu bisa cek sendiri, ya. Nah, ini tadi salah satunya kita sudah menggunakan Canva, Canva Magic Writer, ini tadi. Ya, kita bisa suruh, buat pertanyaan, buat apa, gitu. Jadi, kita bisa cari inspirasinya di sini, seperti itu. Nah, ini tadi sudah kegiatan, nah, terus ada refleksi, ya, Bapak-Ibu. Refleksi ini sangat penting, ya. Jadi, setiap pembelajaran, biasanya saya refleksi, ya. Jadi, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami, atau yang belum, terus biasanya saya suruh ngasih bintang. Itu kadang bintangnya sampai banyak, gitu, anak-anak itu kalau ngasih, nggak hanya empat, gitu. Disuruh ngasih empat, bintangnya sampai satu kertas penuh, gitu, biasanya. Jadi, seperti itu. assessment formatif juga bisa kita pakai kuisis, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, tadi kuisis untuk melatih pemahaman anak-anak, sudah paham atau belum, gitu. Jadi, kita bisa menggunakan kuisis juga, gitu. Terus, glossarium. Glossarium ini seperti istilah-istilah penting. baru ini, ya, sebenarnya ada daftar pustakanya, ya, bisa ditaruh di sini. Kemudian tanda tangan dan lampiran, seperti itu. terima kasih. Terima kasih.